Eh, bukan perut cuy, pentir Halo pemirsa, welcome to Jenscope Jadi pada episode kali ini spesial Cella, pake telur Gue akan menampilkan ekspresi-ekspresi fans Ketika ketemu idolanya Disini kita bicara idola itu adalah musisi Baik fans itu ketemu di belakang panggung Ataupun ketika mereka disuruh naik ke atas panggung Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke yang pertama Jadi yang pertama ini adalah ketika para personil band heavy metal asal Iraq Yang bernama Akrasi Kauda bertemu dengan idola mereka Yaitu James Heathfield di belakang panggung Kita cek videonya ya Nah, ini dia nih Ini si gitarisnya nih Gitarisnya band Akrasi Kauda 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 Jangan nangis Jangan nangis Baik sekali ya James Hetfield mau ngasih gitar ESP Ke fansnya cuy Nah gue kutip dari New York Times Ya jadi momen tersebut terjadi ketika Metallica selesai manggung Terus ternyata si para personil band Akrasi Kauda ini Sudah menunggu di belakang panggung untuk bertemu James Hetfield Ini kita bisa lihat di foto di artikel New York Times ya Ini para personil Akrasi Kauda Dari kiri itu ada Viras Alatif Yang di tengah itu namanya Faisal Talal Ya itu orang yang dikasih gitar sama James Hetfield Kemudian yang paling kanan itu ada Marwan Ria Nah Akrasi Kauda ini adalah band asal Baghdad Band heavy metal Nah seperti yang kita tau Atau kalian mungkin ngetau Gue juga baru tau Ternyata di Baghdad itu para pemerintah Bukan para sorry Pemerintahnya itu kayak agak straight Coy sama musik bergenre heavy metal Terus makanya akhirnya mereka ke Amerika Nah ternyata si James Hetfield ini gak sembarangan ngasih gitar ke si Faisal Talal Karena James Hetfield itu telah tau kalau ternyata band heavy metal di Baghdad itu dilarang oleh pemerintah Makanya kenapa James Hetfield ngasih gitar itu sebenernya cuman simbolik aja Supaya si Faisal Talal tetep yakin dan tetep berkarya di jalur heavy metal Salut buat James Hetfield dan selamat untuk Faisal Talal Gimana menurut kalian tentang ekspresinya si Faisal Talal setelah dikasih gitar sama James Hetfield? Komen di bawah Next Momen gokil berikutnya ketika fans bertemu dengan idolanya adalah Momen fansnya Paul McCartney ketika dia dipanggil ke atas panggung Let's check the video Nah ini dia Kalau kalian gak bisa denger Jadi si Paul McCartney ini tertarik sama satu fans yang bawa kertas Yang bawa apa ya ini Sepanduk Enggak juga ya Pokoknya kertas lah ditulisin Terus tulisannya adalah Will you sign my arm so I can get it tattooed Artinya Akankah kamu menandatangani lengan gue Supaya gue bisa bikin tato Kocak sih Lanjut Gila masih rame aja cuy nonton Paul McCartney Aki-aki ganteng ya Bebas lah Oh cewek Gue kira cowok Cepisnya cuy ulang ya Lu liat deh Lu nonton ribuan ya Kayaknya ya Nih 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 Kayak sini ya Tuh Eh Banyak ya nonton Oh no 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 Biasanya kelingpo Oh, kamu rugi Jadi abis meluk Paul McCartney Meluk juga bersama yang lain Ampus, susah gak lo meluk drummer Gimana Oke, gue kutip dari thestar.com Nama perempuan yang beruntung dipanggil ke atas panggung oleh Paul McCartney tersebut adalah Audrey McCombs Dan berdasarkan artikel ini, si McCombs itu ternyata gak ngadi-ngadi cuy Aliasnya dengada Dia telah mengkonfirmasi ke si BC dan si TV Salah satu stasiun televisi di sana Sehari setelah momen tersebut Dia langsung pergi ke studio tato Dan juga langsung mengabadikan Tanda tangan Paul McCartney di atas tubuhnya Untuk selamanya Gimana menurut kalian Gue bertato juga sih Tapi gue kayaknya Gue gak pernah kepikiran untuk Abadikan salah satu tanda tangan idola gue sih di tubuh gue Tapi gue gak tau Kalau lo gimana, komen di bawah Next Momen berikutnya ketika fans bertemu idolanya Ini datang dari fansnya Kurt Cobain Let's check the video Kita ulang gak ya? Dia manggil Kurt Cobain Nirvana Kayaknya dia gak tau siapa Vokalisnya Nirvana Kitaunya Nirvana doang cuy Jadi ternyata si bapak ini Minta tanda tangannya Kurt Cobain Itu untuk anaknya yang sedang berulang tahun Anaknya Namanya Craig Terus si Kurt Cobain tadi nanya Dia kesini gak? Coba kita lanjutin Nah dia ikut ngejutin Nah dia ikut ngejutin Makanya saya educallowin Kayaknya kato Tidak Tapi Lu bisa denger gak? Masa diminuu Udah pilots Tau gak, Kurt Cobain jawab apa bang? Pas si Craig ini bilang Gue suka bini lu, si Kurt Si Kurt Cobain bilang Oh ya? Serius? Ya gak banyak orang sebenernya suka sama dia Lanjut ya Gimana ya ngomong ikut Cobain ya? Lu dia sama keren lho ya Masih dia bilang Jangan ngerokok, tapi lu bisa liat itu Dia lagi ngemut apaan Minta drumstick Minta drumstick Random banget Tiba-tiba nyuruh orang nanti Ya gue kutip dari Channel 1 Fiction Jadi momen tersebut terjadi ketika Nirvana sedang melakukan konser di Reading Festival Tapi ada beberapa gosip yang bilang kalau ternyata si Craig ini punya penyakit leukemia Makanya bokapnya tuh bela-belahin meninta tanda tangan Kurt Cobain Karena si Craig ini ngefans banget sama Kurt Cobain Tapi informasi ini kayak gak valid gitu loh Kalau lu tahu informasi ini valid Coba komen di bawah terus kasih sumbernya di mana Oke, next! Momen berikutnya adalah Momen ketika Katy Perry memanggil seorang laki-laki ke atas panggung Di Jakarpan kejadian ya Kita cek videonya Uduh, uduh, uduh Gayanya Teng-nya bener Ya ini bocah ya Tapi men Gue cemburu sih sejujurnya Gue salah satu Orang yang ngefans sama Katy Perry Karena Katy Perry itu cantik Suaranya bagus Dan gak songong lah orangnya Lanjut ya Luh, tuh ketek mulus banget ya si Katy Perry ya Tato sih bus light Teranjing Toy Story Si Andri gemuk banget ya si Si Andri gemuk banget ya si Si Andri gemuk banget ya si Aduh, Katy Aduh, dududududududu Terus jadi pegang Katy Coba dong, lihat dong Lagi dong Oke, aku mau memberi kamu A special present Si you were so good Bukan perut, cuy Perut, cuy Ulang-ulang Ilu ya Special present Since you were so good You were so good You were so good Uh 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 Look Look Do you see Do you see that red dot There's gonna be a special surprise Fuck Asu si Andri kecing Katy Perry Monyet, monyet, monyet Ulang Aduh, Katy Perry nyungi gitu banget lagi ya Yalah Yalah Sini Aku sedih gitu Tengah Kiri Tawarin lagi foto terus Nyium pipinya Katy Perry Masya Allah Drik Bulu ketek lu kemana-mana Pengen nangis gue Gue selalu kesel gue kalo nonton yang ini nih Oh, lu bergabung! Ayo, tolong aku, aku gak bergabung, aku tahu sendiri Oke, ini dia Kemudian kita lihat ini Nih, si Adri banyak sedekah kali ya Hidupnya ya, makanya dia dapet rejeki yang Wow Oh, luar biar Oke, gue kutip dari patch 6 Jadi fans yang diajak ke atas panggung sama si Katy Perry itu namanya Adri Buat kalian yang kenal sama Adri Atau emang si Adri nonton konten ini Gue pengen tahu cuy Katy Perry wangi gak sih men? Ya kan? Maksudnya itu kan Dia pasti abis joget-joget sih Biar bau ketek gak sih? Apa emang si Adri yang bau ketek? Aduh, udah gue gak bisa berkata-kata gue Ya, jadi momen itu terjadi ketika si Katy Perry konser di Jakarta Di tahun 2012 lalu Nih, lu bisa lihat foto-fotonya Adri di artikelnya patch 6 Nih tuh, liat tuh Sejujurnya gue sangat cemburu melihatnya Ya udah cukup lah ya, segitu aja ya konten kali ini Coba gue pengen denger dari lu Lu pernah gak ketemu atau kira-kira dipanggil sama idola lu Terus momen apa yang gak bisa lu lupakan gitu Kalo Adri udah pasti lah Di seumur hidup dia Dia gak akan lupa dicium Katy Perry cuy Ya kan? Terus yang si Paul McCartney tadi juga tuh Si Audrey McCombe juga gak akan lupa Karena dia udah bikin tato Nah, gue pengen tahu Lu punya momen-momen apa nih? Momen-momen seru apa yang gak terlupakan ketika lu ketemu idola lu? Comment di bawah, oke? Tapi sebelum gue tutup konten ini Jangan lupa untuk subscribe Dan juga follow kami di Instagram Di at jalur underscore musik Oke? See you on the next episode Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax